Dan kami persilakan selanjutnya founder Universitas Pelita Harapan, Dr. James Riyadi untuk memberikan sambutan. Ijinkan kami Bapak Panglima untuk mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk bisa memberikan pencerahan kepada kami semua. Mari kita memberikan terima kasih. Ijinkan kami juga memberikan salut kepada Bapak atas pimpinan Bapak TNI di Indonesia merupakan fondasi utama untuk supaya Indonesia ini aman, stabil, sehingga bisa terus berkembang dan bertumbuh. Mari. Kita semua perlu melihat seseorang yang berhasil bukan sekedar kemarin muncul. Ini adalah seseorang yang memberikan hidupnya sepenuhnya fokus konsentrasi di bidangnya itu dengan penuh disiplin lebih dari 30 tahun. Nah keberhasilan itu tidak sekedar semalam itu diraih. Itu sesuatu kerja keras ketekunan yang konsisten terus menerus. Sehingga bisa menjadi pada hari ini seseorang pemimpin bangsa kita yang memiliki pikiran-pikiran itu yang sangat luas, wawasan global. Tetapi juga mendalam dan punya hati untuk supaya pemuda-pemudi Indonesia itu semuanya bisa bangkit menjadi pemimpin-pemimpin bangsa. Saudara-saudara, dunia kelihatannya maju sekali. Ekonominya maju, orang kaya tambah lama tambah banyak. Bahkan yang sekarang dibicarakan itu bagaimana kemajuan pengetahuan, teknologi. Bahkan Presiden Bush pada saat beliau jadi Presiden, menjunjung tinggi mengenai demokrasi, hak asasi manusia. Dan terakhir ini terus membicarakan dunia, membicarakan mengenai lingkungan hidup. Dan mengenai pangan, mengenai hal-hal yang memang patut dipikirkan. Tetapi jika kita jujur, di sisi lain dari mata uang yang sama, adalah segala masalah-masalah dunia, masalah bangsa yang tadi Bapak Panglima telah menguraikan dengan begitu baik. Kita mengetahui bahwa masalah-masalah dunia itu banyak sekali. Masalah kebencian, masalah terorisme, masalah mengenai radikalisme, masalah mengenai food security, masalah mengenai penduduk yang terus bertambah, tetapi tempat tinggal kurang, makanan kurang, air kurang. Kita juga bisa melihat mengenai kecanduan, dengan rokok, dengan drugs, dengan pornografi, masalah mengenai imoralitas, masalah mengenai keluarga yang begitu banyak yang berantakan. Masalah-masalah begitu banyak, dunia kaya tetapi begitu banyak kantong-kantong kemiskinan yang begitu ekstrim. Saudara-saudara, Bapak Panglima, nah dimanalah solusi-solusi ini semua? Di satu sisi kemajuan luar biasa, tapi di sisi lain begitu banyak masalah-masalah. Nah disinilah kami perlu memberikan apresiasi yang luar biasa kepada TNI, kepada pimpinan dari TNI yang di jajaran hari ini begitu banyak ada disini. Yang secara konsisten terus menerus, menerapkan nilai-nilai, cara-cara pikir, filsafat-filsafat itu yang sehat dan yang membangun bangsa kita. Nah karena itulah, disini berada di UPH. Harapan kami semua adalah, ya ini, generasi penerus yang akan bangkit, yang mengerti apa itu adalah talenta yang terbesar. Harapan kami talenta yang begitu banyak semua disini, masing-masing mengembangkan talenta yang terbesar. Tetapi mengembangkan talenta yang terbesar, tanpa hati, tanpa panggilan, itu menjadikan hanya mesin-mesin uang saja. Dokter menjadi dokter yang hanya pikirkan uang. Pengusaha hanya memikirkan hanya uang saja. Jadi harapan kami kembangkanlah talenta yang terbesar, mencapai cita-cita, mencapai mimpi-mimpi yang tadi telah dikatakan. Tetapi harus punya hati juga tadi Panglima mengatakan. Supaya punya hati bahwa kita mengerjakan sesuatu itu punya hati untuk rakyat luas. Dan juga biarlah, saudara-saudara, hidup yang suci, hidup yang benar, hidup yang lurus, dan tadi dikatakan hidup yang berintegrasi, punya integriti. Sekali lagi, Pak Panglima, banyak terima kasih. Biar Tuhan memberkati Bapak dan pimpinan Bapak di dalam TNI dan juga bangsa kita semua. Semoga bisa sering datang ke sini. Terima kasih Tuhan memberkati.